Selasa siang, warga di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, panik dan berhampuran keluar rumah saat melihat api yang membakar bangunan semi-permanen. Warga pun berjibaku berusaha menyelamatkan barang berharga untuk diangkut ke lokasi yang aman dari kobaran api. Warga dan petugas memadam kebakaran kesulitan memadamkan api lantaran lokasi kejadian berada di kawasan padat penduduk dan jalur sempit. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Tangis warga pun pecah saat melihat rumah yang sudah lama mereka tinggali hangus terbakar. Menurut keterangan warga setempat, api berasal dari rumah bangsalan yang diduga dalam keadaan kosong lantaran ditinggalkan pemiliknya. Tak berapa lama, pemadam kebakaran dan relawan setempat berupaya memadamkan api dengan memplokade jalur api agar tidak merambat kebangunan lainnya. Menurut Hendra, selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sawarinda diduga pemicu api akibat arus pendek listrik di salah satu bangsalan. Api berhasil dipadamkan setelah 30 menit dengan melibatkan puluhan mobil tangki pemadam dan mesin portable penyemprotan air. Dari data yang dihimpun, kebakaran kali ini menghanguskan tujuh bangunan rumah semi permanen, enam rumah tunggal dan satu bangsalan dua pintu.